Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya acara hari ini saya mau bersih-bersih bersih-bersihnya biasanya kalau kami bersih-bersih itu kontrol-kontrol tanaman seperti mengecek hemah dan penyakit pada tanaman kemudian memberikan pupuk bersih-bersih dan juga mencamputi gulma seperti itu, pemberian pupuk dan masih banyak lagi dan disini saya akan membersihkan bagian yang disini ini kan tanaman dan tanaman yang kami tanam di polybag mulai dari sini disini ada tanaman wortel dalam polybag kemudian cabai ini cabai rawit ada yang baru berbunga ada juga yang sudah berbuah siap tanen dan yang di tengah sana nah yang disini ini adalah tanaman cabai juga ada cabai dursat naga ada kentang juga disana kentang di polybag ya ini kemudian disini ada cabai besar nah saya mau membersihkan atau menyiangi gulma-gulma yang tumbuh di media tanam di tanaman cabai polybag ini nah ini tanaman cabai besar ya buahnya masih kecil-kecil dan satu lagi ini yang di polybag ya ini adalah salah satu contoh tanaman cabai di polybag yang subur sekali gulmanya teman-teman bisa lihat disini ini justru yang subur itu gulmanya ya seperti ini ini penuh pelipiknya penuh dengan gulma nah berbicara tentang gulma ya tanpa ditanam kalau kita bercoba tanam dia pasti akan tumbuh ya bahkan terkadang dia lebih subur dibandingkan tanaman intinya atau tanaman pokoknya tanpa disiram tanpa kita rawat dia akan tumbuh dengan subur ya seperti ini ini media tanamnya penuh dengan gulma nah saya akan mencabuti semuanya ini tuh penuh kan teman-teman ini memang orang sering menganggapnya sebagai gulma ya kalau kami menyebutnya ini sebagai daun suruhan ada yang bilang ini siribumi ada yang bilang juga ini daun hati-hati tanaman hati-hati ya ini memang orang mengenalnya sebagai tanaman gulma jadi dia seringkali dibuang begitu saja ya karena dia bisa tumbuh subur dimana saja yang penting tempatnya lembab dia akan tumbuh dengan subur seperti itu perkembangannya dia akan cepat sekali nah sebenarnya ini ya nih teman-teman bisa lihat tanaman cabainya masih kredil dia kurang sehat sirih buminya tumbuh dengan subur saya akan mencabut satu batang nah seperti ini ini namanya daun suruhan atau siribumi atau ketumpang air ada yang bilang seperti itu sedikit informasi ya teman-teman sebenarnya ini tanaman suruhan ini yang sering dianggap gulma ini ini bisa dijadikan sayuran sayuran apa saja resep apa saja seperti bak mie ya untuk campuran bak mie sebelah disop juga bisa disayur bening bisa ditumis bisa kemudian dijadikan bakwan juga bisa ya selera teman-teman mau dijadikan resep seperti apa bisa bahkan ada juga yang ini sering kali dijadikan lalap jadi cukup dicuci bersih kemudian dimakan ya jadi seperti makan salad seperti itu dan satu lagi yang tidak kalah penting dari tanaman yang satu ini jenis tanaman yang satu ini yang sering orang diabaikan bahkan sering dibuang begitu saja ternyata tanaman dahun suruan ini ini sangat bagus untuk untuk obat herbal nah ini berguna untuk untuk obat alami menyembuhkan penyakit asam urat kemudian rematik pegal-pegal dan sejenisnya ya sebenarnya banyak sih dari pengalaman teman-teman juga teman-teman kami ya itu yang memanfaatkan dahun suruan ini untuk obat herbal ya berbagai macam jenis penyakit tapi yang lebih sering itu lebih sering digunakan itu untuk pengobatan asam urat ya berdasarkan informasi dari saudara kami pernah merasakan manfaat dari daun suruan ini untuk obat herbal ya ini untuk obat asam urat ya Alhamdulillah dengan rutin meminum daun suruan ini air rebusan daun suruan ini bisa sembuh ya jadi tadinya itu yang kalau punya penyakit asam urat itu kan pegal-pegal kemudian sampai kakinya bengkak sakit seperti itu ya nah dengan rutin minum ini air rebusan daun suruan ini bisa sembuh ya Alhamdulillah jadi daunnya seperti ini seperti daun sirih agak mengkilap ini banyak mengandung air bagus ini teman-teman untuk obat herbal nah tapi semua kembali pada pilihan masing-masing ya yang pribadi masing-masing yang namanya berobat itu itu semua pilihan ya ini saya hanya berbagi informasi saja kepada teman-teman jika memang sudah pernah ada ya kerabat dari keluarga kami yang merasakan khasnya dari daun suruhan ini untuk menyembuhkan penyakit asam urat ya kalau kita merebus cukup kita bisa ambil nah ini satu genggam saja ya satu genggam saya beri contoh sekian kurang lebih sekian sekian ini ya nah saya genggam sekian ini ya kalau kami biasanya cukup batang dan daunnya saja ya akarnya tidak tidak apa-apa enggak lebih higienis ya kalau akar itu banyak tanahnya nah seperti ini cukup satu genggam nah kemudian direbus bisa ditambahkan ya bisa ditambah sedikit enggak apa-apa ini direbus dengan air kurang lebih airnya itu dua gelas atau 400 ml ya kita rebus sampai mendidih kemudian sampai airnya itu menyusut tinggal 200 ml atau tinggal satu gelas ya baru nanti kalau sudah kita matikan kompornya kemudian kita saring dan kita minum hangat-hangat ya hangat-hangat kuku seperti itu daunnya yang sudah direbus boleh dimakan ya airnya saja juga boleh ya seperti itu rutin pagi dan sore ya insyaallah nanti asam uratnya itu bisa sembuh nah kemudian kembali lagi kalau kita ini karena ini memang tumbuh di diantara tanaman pokok ya jadi memang mengurangi nutrisi tanaman intinya jadi bisa kita ambil kita cabut saja nah bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan tanaman daun suruhan ini ya bisa di apa bisa dimasak dengan berbagai resep ya seperti itu nah kalau ini apa namanya ini rasanya enak ya lembut kalau mau memasak ini kalau mau dimasak itu masaknya jangan terlalu lama seperti bayam itu ya kalau terlalu lama nanti dia jadi lembek ya jadi begitu mendidih sudah dibolak-balik sebentar sudah matang ya kalau terlalu lama itu ya lonyat nah jadi demikian teman-teman sedikit informasi yang bisa kami sajikan tentang daun suruhan gulma yang serba guna semoga bermanfaat ya kami kami mohon maaf jika ada tutur kata ataupun menjanjian video yang mungkin kurang berkenan dihatikan sekalian dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah SWT di setiap aktivitas kita agar senantiasa mendapatkan petunjuk darinya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih